kue coklat yang kriuk-kriuk udah siapin untuk kue lebaran belum? atau untuk ide jualan? yuk ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar kue ini caranya sangat mudah rasanya enak disini kita gunakan gula pasir kemudian tambahkan tepung terigu protein sedang atau boleh juga ya terigu protein rendah lalu tepung beras dan maizena nah kita campurkan dulu kalau udah sekiranya merata tambahkan dengan disini Mama Eji menggunakan 2 senok makan susu bubuk yang ditambah dengan 200 ml air nah kalian juga boleh menggunakan air susu misalnya UHT ya UHT langsung 200 ml dan kemudian ini akan kita campurkan ini ide kue lebaran terbaru dan unik ya bentuknya kemudian kita tambahkan dengan 2 telur ukuran sedang kalau udah tentunya harus kita campurkan terus kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur merata nah kalau udah kayak begini kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng aduk kembali dan agar warnanya cakepan kita tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk coklat bubuknya boleh yang hitam atau yang coklat atau nggak pakai tambahan coklat bubuk juga nggak masalah atau kalian juga bisa beri warna lain ya sesuai selera kalau ini Mama Eji gunakan coklat bubuk yang hitam nah kalau udah sebaiknya kita saring karena pasti banyak tuh ada bergerindil-gerindil biar nanti nggak mampet nggak buntu gitu tuh ya kan tuh banyak yang masih bergerindil tepungnya kemudian kita masukkan ke dalam piping bag cukup simple dan ini hasilnya juga banyak loh ini kita aduk-aduk dulu ya agar nggak ada adonan tepung yang terpisah nah kalau udah siapkan pan boleh diolesi sedikit aja untuk yang pertama kali aja dengan margarin tapi kalau teflonnya masih bagus ya nggak perlu dilap-lap ya dan ini udah dipanaskan biar jelas jadi tadi Mama Eji panaskan dulu di kompor dan kita bentuk persegi panjang kemudian kita oret-oret gitu kembali kita panggang sebentar aja api kecil jangan sampai kering kalau kering nanti saat kita menggulung seperti ini bisa patah matengnya itu ya harus pas ya nggak juga terlalu lunak gitu nah ini kita gulung ini bentuknya yang pendek jadi kalian sesuaikan aja dengan toples yang nanti akan digunakan atau ya sesuai selera aja mau yang gulungan pendek atau gulungan panjang nah ini Mama Eji akan buat bentuk yang gulungannya panjang udah di oret-oret kita letakkan lagi di atas kompor apinya kecil kalau udah sekiranya matang seperti ini tuh langsung aja kita gulung ini arah memanjang ya karena nanti Mama Eji akan gunakan toplesnya yang panjang jadi ukurannya disesuaikan dengan wadahnya nah seperti ini ini hasil yang kita dapat setelah dipen dan digulung tapi tidak selesai sampai sini aja agar kegaringannya itu awet tahan lama nah ini yang pendek tadi ya ini juga sebenarnya udah kering udah kering dan garing dan kalian usahakan gulungannya itu bener-bener bentuk gulungan tidak gepeng ya lebih cakep nih cakepan kalau seperti ini ya nggak gepeng gitu loh nah sekarang akan kita oven kalau udah semuanya selesai kita oven 150 derajat celcius api atas dan bawah selama 25 sampai 30 menit sampai agak lebih garing ya sesuaikan dengan si oven kalian nanti juga hasilnya jauh lebih kering dan garing awas hati-hati dijaga juga jangan sampai gosong itu dia kriuknya kue semprong coklat sebenarnya ini jadi kue semprong lanjut kemudian kita siapkan coklat DCC yang ini rasa mint yang warna biru dan siapkan air yang panas kemudian kita letakkan di bagian atasnya untuk coklat DCC kalau yang ekonomis tuh yang bukan yang mahal ya ini harus kita tambahkan sedikit dengan minyak sayur atau minyak goreng agar bisa lebih melted seperti ini kalau enggak kita campurkan dia enggak bisa mencair agak lebih padat nah sekarang kita celupkan kedua sisinya atas dan bawah seperti ini beda ya kalau coklat yang mahal gitu merknya yang harganya mahal itu enggak perlu dicampur dengan minyak sayur jadi campurkan minyak sayur itu secukupnya aja sampai si coklat ini udah bisa lumer dengan baik kalau kalian enggak campur itu agak padat gitu coklatnya seperti ini selain warna mint bisa menggunakan eh bukan warna mint selain rasa mint ini juga ada rasa strawberry yang pink ada juga vanila dan orange ya biasanya juga macah jadi disesuaikan aja mana rasa yang kalian suka nah kalau udah nih kita letakkan di cooling tray di atas loyang nih cooling tray ya jadi nanti kalian jangan salah kira lagi terlihat seperti loyang aja tapi itu ada rak-raknya gitu dan kita biarkan dingin dulu coklatnya nah kalau coklatnya udah dingin siap kita packing nih jadi mama ji menyesuaikan dengan ukuran toples yang ada ini juga toples yang udah-udah dipakai lagi dan ini hanya sampel aja ya bagi kalian yang ingin usaha kue menjelang lebaran bisa kalian sesuaikan aja dengan toples yang akan digunakan nah ini rasanya garing dan tidak garing dan tidak melempem karena udah kita lakukan tahapan pengovenan tadi tapi kalau kalian gak oven garingnya hanya sesaat nanti dia akan melempem jadi ini emang mirip kue semprong ya oke nah udah deh tinggal dikemas seperti ini aja siap terima orderan menjelang lebaran sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep mama ji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati